Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar nih? Kali ini kita mau ajakin teman-teman ke Cafe baru, yang baru banget dibuka awal tahun Februari 2022 ini Dan lokasinya itu strategis banget di pusat kota Bogor Jadi ini kita udah di Jalan Pajajaran Nah lokasinya berada di Jalan Sukasari ya Nah buat teman-teman yang mau kesana Kita setelah di Jalan Pajajaran ini Belok di depan Damkar Nah ini kita belok disini Nanti teman-teman langsung ambil kiri ya Karena nanti kita mau masuk ke kiri ke Jalan Sukasari Nah ini dia lokasinya ada di sebelah kanan Sangat strategis banget Jadi gampang banget dicari teman-teman Di pinggir jalan banget tempatnya Nggak perlu susah-susah macet-macetan kayak ke puncak ya Oh ya ini dia tempat parkirnya Untuk tempat parkirnya cukup luas Ini cukup untuk menampung Sepertinya 10-12 mobil Dan juga bergabung dengan parkiran motor Nah ini dia tampilan luarnya aja Udah kayak menjanjikan banget ya Udah kelihatan sangat-sangat estetik Dan bangunannya ala-ala santor ini Kita makin penasaran banget nih Di dalam seperti apa Jadi kita mau langsung masuk dulu ya Nah ini sebelum masuk Kita wajib cek suhu dulu Dan juga scan peduli lindungi ya Ini mungkin karena weekend dan mau jam makan siang Ini kita wedding list ya teman-teman Tapi ada bagusnya juga Jadi di dalam nanti Nggak akan terlalu crowded Ini dia dari tempat wedding list Kita bisa ngeliat Keadaan kafe-nya di dalam ini Bagus banget teman-teman Nah ini lucu banget teman-teman Ada kolam di tengah-tengahnya Dan kita bisa pilih tempat duduk Yang ada di tengah kolam ini loh Untuk lantainya Lantainya pasir Jadi beneran ala-ala balik banget Ada ayunan juga Oke deh kita keliling dulu ya Nah ini dia dekorasi yang digunakan Sangat-sangat estetik banget Bagus banget Jadi kayaknya Setiap sudut tuh bisa dijadikan Untuk tempat selfie nih teman-teman Buat yang hobi foto-foto Wajib banget kesini Jadi Hello Summer ini tuh Konsepnya mengusung kayak Tema-tema ala pantai tropis Sekarang kita mau lanjut Masuk ke yang area indoor ya Oke ini dia area indoornya Wow ini juga dekorasinya Keren banget Asik banget Dari sini juga kita bisa ngeliat Ke area yang outdoor ya Nah ini dia fasilitas yang ada di Hello Summer Jadi ada toilet dan juga ada musholanya Nah untuk musholanya Cukup luas Tersedia alat sholatnya juga Cuma biar lebih aman teman-teman Mungkin bisa bawa sendiri ya Untuk alat sholatnya Terutama kayak mukena Atau sajadah Nah disini juga ada tempat budunya Teman-teman Jadi untuk fasilitas lengkap Dan dekorasinya juga cantik ya Oke next langsung aja Aku juga penasaran banget nih Sama area lantai duanya Ini dari tangganya aja udah estetik banget ya Jadi bener-bener deh setiap sudutnya itu bisa dijadikan buat tempat foto-foto yang instagramable banget Nah ini dia area lantai duanya juga ternyata lantainya pasir temen-temen Jadi dari sini juga kita bisa ngelihat area lantai satu Disini juga terdapat toilet Nyaman sih disini di atas ini kayaknya lebih nyaman Cuma ini areanya semi outdoor ya Jadi kalau misalkan hujan agak-agak PR juga Oke ini tempat duduknya nyaman banget Nyatu banget sih sama konsepnya Nah ini juga ada tempat duduknya yang beanbag ya Jadi temen-temen bebas pilih Dari sini kita bisa ngelihat lantai satu Nah di lantai dua ini juga tersedia wash table juga toilet Jadi temen-temen yang di lantai dua gak perlu susah payah Kalau mau cuci tangan atau ke toilet tuh mesti ke bawah lagi Enggak karena di lantai dua sudah tersedia Nah ini dia parkiran kalau kita lihat dari lantai dua ya Ini udah mulai penuh banget parkirannya Mungkin untuk mobil agak-agak susah masuk lagi Kayaknya ini udah penuh di parkirannya Oke ini dia langsung aja kita mau bahas menunya Jadi untuk menu yang ada di Hello Summer ini Itu ada makanan Nusantara Ada makanan Asia dan juga Western Nah untuk harganya temen-temen bisa pause aja ya Jadi ini banyak banget menu-menunya Itu ada yang Indonesian food ini Ada nasi kapau, nasi kecombrang, nasi udang betawi Ada sop buntut juga Ini ada nasi goreng Ini buat yang suka makanan Korea juga tersedia disini loh temen-temen Oh iya untuk harga Harga makanan mulai dari Rp40.000 Dan untuk harga minuman mulai dari Rp30.000 Oh iya untuk jam bukannya Saya lupa info di awal Jam bukannya yaitu mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam Yeah Oke ini dia makanan kita udah datang Ini kita pesen jampong sama Nasi kapal Nasi kapal platingnya lucu banget ya teman-teman Untuk Rasanya ini enak Pizzanya juga enak Dan untuk minuman Saya rekomendasi itu Pandan tea enak banget teman-teman Oke nih makasih yang udah ngikutin kita Sampai akhir video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh